Untuk usaha harus dimulai dari ya hobi ya, hobi yang diminati apa, dalam bentuk apa, kuliner kah, fashion kah, jadi kalau berawal dari hobi itu insya Allah menjalannya akan lebih enjoy gitu, lebih bisa menikmati naik turunnya, promosinya gitu, pokoknya lebih menjiwai lah, kalau misalnya kita membuka usaha dari hobi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Leni, saya adalah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang fashion, nama brand kami adalah Kaos Kacel Kepri yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Batu Delapan Bawah, Kota Tanjung Pinang. Awal mulanya, Kaos Kacel Kepri berdiri pada tahun 2013, nah saat itu di kota Tanjung Pinang itu, wisatawan atau pengunjung yang datang ke Tanjung Pinang agak kesulitan untuk mencari oleh-oleh khas Tanjung Pinang ya, jadi karena domisilah kita di Tanjung Pinang, lalu suami juga fashionnya didesain, jadi kita coba angkat oleh-oleh sejenis fashion yang mengangkat Tanjung Pinang dan kumpulan riau gitu. Jenis usaha kami adalah dalam bentuk fashion lebih kepada kaos oleh-oleh, jadi kaos oleh-oleh itu mengangkat kearifan lokal Tanjung Pinang dan kumpulan riau. Jadi awal mula produksinya, dimulai dari desain, desain itu nanti di-print, kemudian masuk ke bagian produksi sablon. Nah setelah di-sablon, ada proses yang namanya press, jadi sablon yang sudah dikerjakan ini harus di-press dulu di suhu 170 derajat Celcius, agar tahan lama ya, ketahanannya lebih lama gitu, lebih awet gitu untuk sablonnya sendiri. Kemudian setelah di-press, bisa langsung di-packing atau di-display. Produk ini awal mula berdiri tahun 2013, saat itu kan social media belum begitu booming seperti sekarang ya, jadi dulu kita biasanya pakai katalog, kita print katalog, lalu kita bagikan ke beberapa, misalnya di universitas gitu, atau di kantor-kantor gitu. Nah kemudian dari mulut ke mulut, selain itu kita juga memasarkan di social media seperti Facebook, Instagram, Whatsapp. Di 2022 kita ada setiap tahun biasanya kita ada desain terbaru ya, ya untuk 2022 ini kita ada desain baru yaitu Tugu Siri Emas Tanjung Pinang, karena ini di Tanjung Pinang juga ikon terbaru di Tanjung Pinang kayaknya ya, jadi kita buat desain ini dalam bentuk kaos seperti itu. Kaos kacau, ya pripunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.